Dikaitkan dengan Persib Bandung, begini respons back asal Jepang Kuni Hiroyama Shita Setelah tak lagi bekerja sama dengan Borno FC musim depan, Kuni Hiroyama Shita memilih kembali ke Jepang sembari menunggu tawaran bermain lagi untuk musim depan Menjalani debut di Liga Indonesia pada musim lalu bersama Borno FC dengan baik, Liga Indonesia masih menjadi pilihan Yama untuk musim depan Saya sedang di Jepang, menunggu kepastian musim depan Sejauh ini, belum ada tawaran dari Klub Indonesia setelah kontrak saya dan Borno FC berakhir, ujar Kuni Hiroyama Shita Beredar kabar, Persib Bandung yang sedang mencari pemain di lini belakang disangkut pautkan dengan pemain yang pernah menjuara Liga Singapura pada 2011 ini Pemain yang parasnya mirip DJ Stivalki ini juga menaruh perhatian pada Klub Promosi, Persebaya Saya pasti mau jika Persib atau Persebaya memberikan tawaran pada saya Akan tetapi, sejauh ini saya belum tahu bagaimana lagi perkembangannya, ujar Kuni Hiroyama Shita Bakal, pembangunan rel ganda Sukabumi Bogor dimulai, ditargetkan selesai Oktober 2019 Kuni Hiroyama Shita sebetulnya diproyeksikan menjadi pemain asing yang akan dipertahankan pesut etam Hanya, keduanya gagal bersama lagi musim depan lantaran tak ada kesepakatan tentang kontrak Kuni Hiroyama Shita Sebelum, pelatih Persib Bandung, Mario Gomez, disebut-sebut membutuhkan jasa pemain asing di sektor pertahanan Hal itu diungkapkan agen Mario Gomez, Gabriel Budi